Sekarang dalam kondisi COVID, ya, dalam kondisi COVID. Udah dibahas, Pak. Dalam kondisi COVID, kita disuruh jangan rapet, rapet-rapet. Biar jarang-jarang, ya. Yang ke masjid itu orangnya sehat. Kalau yang kira-kira batuk, pilek, ampak, di rumah. Jadi kalau yang ke masjid itu orangnya sehat. Kalau rasanya badan lagi meriang, lagi ampak, lagi apa, jangan ke masjid. Kenapa? Anda sedang sakit. Kalau Anda sakit datang ke masjid, Anda bawa penyakit ke masjid. Kalau Anda sedang sehat, yang ke masjid, orang yang sehat. Maka menurut hadis ini, kalau orang yang ke masjid, orang yang sehat, boleh. Berdiri dalam posisi rapat. Karena yang ke masjid adalah orang yang sehat. Sekali lagi, yang kagak sehat, jangan ke masjid. Kenapa? Biar hadis ini, yang diberikan oleh Rasulullah, biar kita amalkan. Kenapa disuruh jarang? Karena khawatir akan tertular. Lihat tertular kan bagi mereka yang sakit. Lihat kalau yang kagak sakit, ketularan apa? Jadi dari awal, dipahami yang sakit, yang sedang menderita penyakit, khawatir kalau penyakitnya itu COVID, maka jangan ke masjid. Yang ke masjid, yang siapa? Orang yang sehat. Ketika orang yang sehat, semua kumpul, maka bolehlah dirapatkan. Kalau ikhtiar bagaimana? Nah ini, kenapa mandis ulama Indonesia menetapkan? Lewat MPUI, membuat patwa, sholat dengan jarak yang jarang. Ini patwa mandis ulama ini. Yang pertama, alasannya, lir istiat. Yang pertama, apa maknanya istiat? Kehati-hatian. Yang kedua, didakit doruro. Untuk mencegah doruro. Apa doruro itu? Kesulitan. Bagian dari doruro itu? Penyakit. Untuk mencegah penyakit. Pertama, yang kedua tadi, untuk apa? Istiat. Apa maknanya istiat? Menjaga, jangan sampai kena tertul. Dua alasan ini lah mandis ulama menetapkan. Lewat patwanya, sholat secara jarang. Itu, bukan wujud-wujud. Itu gimana sih mandis ulama ini? Patwanya mandis ulama. Habis nabi ditelajak-elajak. Mereka menetapkan itu bukan, bahasa Betawi, bukan sepadunya saja. Iyalah, dibikirin dulu. Jadi, karena khawatir, takut. Karena menolak mudoror. Karena sakit itu mudor. Dari dua ketentuan ini, maka dibuatlah patwa mandis ulama Indonesia tentang iman dan hidup diri yang jarang. Patwa ini disampaikan oleh pemerintah. Di apa yang namanya? Di konsulkan oleh pemerintah. Yang ngomong, jadinya pemerintah. Karena yang ngomong gubernur, yang ngomong menteri, yang ngomong pemerintah. Akhirnya, pemerintah yang disalahin. Pemerintah sih ngurus-ngurusin maafin. Pemerintah sih ngurus-ngurusin. Sob, orang sholat. Ayo tak kesono. Padahal patwa itu, dari MUI. Cuma karena MUI gak punya corong. MUI di. Tentas-tentas, MUI ada di Jawa, ada? Ada. Di Jumudah? Ada. Kalau ada, corongnya mereka. Bukan gubernur yang ngomong, jadi gubernur salahin. Bukannya menteri yang ngomong, menteri salahin. Padahal semua itu patwa dari MUI. Bukan pemerintah melarang orang diri rampet. Bukan pemerintah bertentangan dengan hadis. Bukan. Kalau yang ke masjid, yang sehat. Ya, rampet. Kalau begini, rampet. Kan kalau kita rasa sehat. Coba ada rasanya. Meriang dikit-dikit. Datang gak kuliah suhu. Jangan. Daripada anda datang. Batuk, ah, 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 di sini. Semua orang batuk, semua. Mendingan. Di rumah. Tonton. Mungkin buat ngaji. Ada YouTube. Yuk, bang, ya. Ada YouTube. Bener, ada? Ada. Iya. Di-share nanti, anunya tuh. Apa yang? Videonya. Apa yang? Link, link. Orang dulu, rumah ngetahu. Ya, begitu. Bukannya pemerintah melarang orang kiri. Itu alasannya dua tadi. Laiqob biru. Jangan tetakmir imam. Malam mi farnik. Al muazzinu bin al-gifomati. Wa malam tas tawis sukupa. Pali yartapit yaminan. Wasimalan. Hendaklah imam itu yartapitu nengok. Yaminan. Nengok kiri. Wasimalan. Nengok pangan. Paim rora. Holala. Umiro bitaswi. Yati. Pak Ija. Apabila ada yang maju. Ada yang mundur. Umiro imam itu harus memerintahkan bintaswi. Yati. Dengan nyamain. Jangan makmum yang nyamain. Apalagi kalau kalimatnya makmum disuruh. Jangan latuk. Waju, 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 waju. Ratuk jenang. Kalau makmum nih. Yang sana bilang. Eh, mundur, mundur. Jumlah sana. Waju, waju, waju. Jumlah kan. Eh, maju, mundur. Lah. Musbah yang lain terminal. Imam aja sendiri. Sudah cukup. Makmum. Rapihin dirinya masih. Masing-masing. Jatuh. Malam. Malam. Tastawis. Berikut. Kapan namanya? Mengakhirkan. Al-mu'adzidlu yu'afirul iqomati al-i'adad. Bikudri istidahdi nasiri sholat. Mu'adzid. Mengakhirkan komat. Jangan buru-buru komat. Jangan buru-buru komat. Untuk apa? Untuk nunggu orang. Bikudri istidahdi nasiri sholati. Sekira-kira bisa nunggu orang. Untuk sholat. Jangan habis. Ajan langsung. Oma. Biasanya sekarang tercanggih nih. Masjid udah disetting. Ada yang 5 menit. Ada yang 10 menit. Tapi ya lama-lama. Sengaja kelamaan. Ya. Ada yang disetting gitu. Bikudok. d